Pembatasan Jumlah Pengunjung Nantinya tarif wisatawan dalam negeri maupun mancanegara akan tetap, hanya saja jumlah pengunjung dalam setiap harinya akan dibatasi. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas soal pariwisata yang digelar di Stana Merdeka Jakarta pada selasa 14 Juni. Nantinya tarif akan sama yakni Rp50.000, sementara untuk pelajar SMA ke bawah yakni Rp5.000. Kuota untuk naik ke Stupa Candi Borobudur juga akan dipatasi sekitar 1.200 orang saja dalam satu hari. Mbak Suki mengatakan batas maksimal jumlah pengunjung 1.200 per hari ini mencakup wisatawan dalam negeri dan juga mancanegara. Nantinya calon pengunjung harus memesan tiket secara daring untuk dapat naik ke Candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah itu. Selain pembatasan jumlah, pengunjung juga diwajibkan memakai jasa pemandu wisata. Pengunjung yang naik ke Stupa Candi Borobudur juga diwajibkan mengenaikan alas kaki khusus. Upaya ini diakui bahwa Suki untuk menjaga kelestarian Candi bersejarah tersebut. Nantinya pengumuman resmi soal ini akan diumumkan langsung oleh pemerintah seusai digodok matang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!